Aduh, ini mah mati bro Mati, mati nih Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aro Crypto Gaming Channel yang membahas tentang game-game play to earn Oke guys, kali ini saya akan membahas sebuah game terbaru yang bernama Dragon Master Game ini sudah bisa kalian mainkan, sudah bisa kalian download di Play Store ataupun App Store Dan bagusnya game ini free to play, play to earn ya Jadi buat kalian para pemain gratisan juga bisa memainkan game ini tanpa perlu memberi NFT Untuk cara mendapatkan token dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas Oke, disini kita lihat dulu untuk yang ada di Play Store Oke guys, jadi ini dia untuk yang ada di Play Store ya Dragon Master Metaverse Game Kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi untuk langsung menuju Play Store Kita coba lihat dulu gambarannya Disini untuk gambarannya ini dia Jadi gameplaynya menarik banget dan keren banget Dan juga sudah dimainkan ya Jadi game-game gabut gitu ya Nah ini dia gambaran gameplaynya, nanti kita akan coba Kita bahas dulu untuk game-nya ya Jadi ini untuk yang di Play Store Dan untuk yang di App Store Ini ya Tapi disini sayangnya open the App Store to buy and download App Sayangnya harus dibeli ya kalau di App Store Oke, selanjutnya kita bahas dulu aja Dragon Master Oh iya, sebelumnya buat kalian yang ingin Info-info seputar gameplay itu enggak Kalian bisa gabung di channelnya Arul Crypto Gaming Dan juga buat kalian yang ingin ngobrol-ngobrol seputar game-game Play Drone Kalian bisa juga gabung di grup Crypto Gaming Indonesia Klik link yang ada di deskripsi ya Oke, kita langsung bahas aja Dragon Master Disini kita lihat dulu ada marketplace juga Ada white paper-nya Dan ini dia contoh gambaran dari karakter-karakter Dari Dragon Master ya Ini dia Nah ini juga sedang dibuka Untuk peti Kita lihat di OpenSea Sedang dibuka penjualan NFT dari Dragon Master yang berupa peti ini Oke, ini dia untuk NFT yang ada di OpenSea dari Dragon Master box ya NFT box ya Disini total ada 2.002k ya 2.000 sekian Dan sudah dimiliki oleh 489 owner ya Pemegang NFT-nya Total volume-nya 83 Ethereum floor price Harga terendahnya di 0.08 Jadi untuk NFT-nya hanya seperti ini ya Kalian juga bisa Membeli NFT monsternya Lewat marketplace Kita coba lihat marketplace-nya ya Oke, ini dia untuk marketplace-nya Disini harga NFT-nya Kita coba lihat untuk Oh, ini sudah lowest price ya Harga terendah Disini untuk yang Baby ya Jadi ada Baby, remaja, lalu dewasa ya Disini untuk harga terendahnya Untuk Baby, 9 dolar Lalu ada yang 10 dolar Berarti 140 ribuan Lalu ini ada yang 14 dolar Untuk ukuran XL ya Jadi untuk NFT-nya cukup murah ya Cukup murah, masih terjangkau Dan disini juga Kalian bisa melihat Keterangan dari setiap NFT-nya ya Disini untuk Dragon yang ukuran B Ukuran B Yang peringkat B Disini kalian bisa lihat Black Dragon Size-nya XL Breed count-nya Oh, disini Maksimalnya 5 ya Lalu disini sudah 3 kali Untuk kelemang biakannya Dan disini Dan disini Keterangannya membutuhkan 1760 Tatem Untuk melakukan breeding Kualitasnya B Ownernya ini dia Smart contract-nya Untuk atributnya disini Attack Damage-nya 8 Weight 80 Speed-nya 99 Durability Oh, disini ada Durability-nya juga ya Jadi ada Masa pemakaian Dari NFT kalian Disini 209 kali lagi Pemakaian Skill-nya gak ada Untuk orang tuanya Ada disini ya Ini keterangan orang tuanya Untuk anak-anaknya ini Sudah menghasilkan 3 anak ya Jadi kan seperti disini Sudah 3 Dan ini anak-anaknya Untuk History penjualannya Ini dia Untuk cara belinya Tinggal klik buy now Lalu tinggal ikutin Saja yang ada disini Kalian membutuhkan Deposit WTH Dulu ya Ke Polygon Jadi nanti tinggal Ikutin aja Caranya ada disini Jadi gampang banget Oke itu dia Nah ini dia Jadi untuk Karakternya Ini dia contohnya Ada Naga Beku Lalu ada Naga Bomb Naga Titan Lalu Naga Guntur Jadi ada 4 Kategori Karakternya ya Yang bisa kalian Gunakan di dalam Gamenya nanti Untuk mitra Sudah banyak banget Oke kita langsung Coba lihat Ke bagian White Paper ya Nah ini dia White Paper dari Dragon Master Jadi Dragon Master ini Adalah sebuah game RTS MOBA Koleksi Dan play to on Dibangun di jaringan Polygon Jadi itu dia Untuk Dragon Master ini Di jaringan Polygon ya Untuk token Dan lain sebagainya Oke ini Pendahuluan Dan lain sebagainya Kita langsung Ke inti-intinya Saja Istisar game Untuk karakternya Disini Ada atribut Atributnya juga Ada skill Dan lain sebagainya Nah disini Bagusnya Untuk game ini Kalian bisa Mengemangbiakan Monster yang kalian punya Untuk menjadi Monster baru Kalian bisa lihat Disini Jadi kita coba Lihat disini Naga dapat berkemangbiak Untuk generasi berikutnya 1 telur naga Dikemangbiakan Oleh 2 induk naga Membutuhkan Waktunya Sampai 5 hari Untuk tumbuh Dari telur naga Menjadi naga Dan setiap naga Hanya dapat berkemangbiak Dalam waktu tertentu Untuk Menghindari Hyperinfluensi Untuk menjaga Harga token Dan lain sebagainya Agar tetap stabil ya Pembibitan naga Membutuhkan Biaya DMT Dan Totem Token Jadi untuk Nama tokennya Yaitu DMT Dan Totem Token Nanti kita akan bahas Play to earn nya Disini lihat Ngemin dragon nya Atau Karakter nya Lalu join di pertempuran Battle Kalian bisa mendapatkan Token hadiahnya Yaitu Totem token Lalu untuk token utamanya Adalah DMT token Lalu bisa kalian Exchange ya Tukarkan ke Exchanger Seperti Indodact Toko Crypto Dan lain sebagainya Oke Untuk roadmap nya Disini Kita berada Di kuartal 1 2022 Yaitu Sudah sampai Peluncuran resmi ya Web Android IOS Turnamen Dan NMT Dan Untuk update nya Sampai 2023 Masih panjangnya Jadi Masih banyak banget Updatean Updatean Dari game nya Lalu disini Untuk memulai Seperti biasa Kalian bisa Menyiapkan Dompet Metamask Atau Trust Wallet Oke mungkin Itu saja Untuk di White paper nya Jadi buat kalian Yang ingin lebih jelas Kalian bisa langsung Klik link di deskripsi Untuk menuju White paper nya Tinggal Kalian terjemahkan Saja Agar kalian Lebih mengerti Jadi disini Saya hanya membahas Yang penting-pentingnya Saja Oke Sebelum ke game nya Kita coba lihat dulu Untuk token nya Ini dia token Dragon Master Yang ada di Coin Market Cap Untuk Pertanggal 20 hari ini Untuk satu token nya Di harga 1.700 Dan sedang turun 1% Untuk jaringannya Polygon Lalu maksimal Supply nya 1 miliar token Untuk harga Dragon Master nya Atau Totem Token Totem nya Disini sedang naik 0.55% Dan per hari ini Tanggal 20 Di 96 Perak Jaringan Polygon Sudah di audit OCRT Maksimal supply nya Di 1 miliar token Oke itu dia Untuk keterangan Dari token DMT Dan juga Totem Kita langsung Coba aja Ke game nya Gimana gameplay nya Gimana cara Connect dompet Dan juga Gimana Cara untuk Cuang nya Oke kita langsung Saja pergi ke Game nya Oke guys Sekarang saya sudah Berada di game Dari Dragon Master Disini saya Coba mulai Ulang dari awal Jadi disini Saya sarankan Kalian login Menggunakan google play Jadi sebelumnya Saya sudah memainkan game ini Sebentar Google play Nah kalian pilih aja Akun google nya Dan kalian juga harus Ingat ya bahwa Kalian login Menggunakan Akun google yang Kalian punya Soalnya nanti Untuk pengkonekan Ke wallet nya Kalian harus login Menggunakan Akun google yang sama Yang kalian Daftarkan di game nya Jadi nanti Saat connect dompet Kalian juga Masukkan Akun google yang sama Saat kalian Menghubungkan Game nya Oke guys Disini karena saya Sudah Main sebelumnya Jadi untuk tutorial nya Saya sudah melewati Itu semua Disini saya Memiliki Empat Empat monster Secara gratis ya Jadi kalian juga Nanti akan diberikan Empat monster Secara gratis Dan kita coba Lihat disini Ada apa saja Untuk more More ini Nantinya akan ada Event-event juga ya Ada loot arena Sekarang Jadi kalian bisa Mengikuti event Join Kalian perlu Ini ya Bayarnya Pakai token Dan juga Token DMT Oke Tapi kalian juga Jangan khawatir Untuk game ini Bisa free to play Untuk Cara Mendapatkan token nya Nanti akan saya bahas Sebelumnya kita lihat dulu Gameplay nya Kita klik battle aja Nah sekarang kita Mencari lawan nih Ini dia Kita sudah mendapatkan lawan Jadi disini Gameplay nya Kalian hanya perlu Saling dorong ya Saling dorong Dan siapa yang menang Mendorong ke base lawan Dan Untuk darahnya Ini dia Jadi harus menghancurkan Anjai 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 Eh Aduh 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 Diserang terus Kalian harus Saling dorong Agar Aduh Ini mah mati bro Mati Mati nih Ini darah kalian Ini darah musuh Jadi kalian harus menang Dorong ya Eh Eh Bangsat Nah hece Nah hece Anjai Aduh Sorry sorry Aduh Gak fokus bro Jadi ini sistemnya Dorong-dorongan Dan pastikan Kalian harus Bunyi strategi Untuk menempatkan Monster-monster kalian Agar Tidak didorong oleh Lawan kalian ya Bangke Bangke Anjir Nub banget Divit Ah Shit Kita coba battle lagi ya Tadi soalnya Gak fokus Anjir Emang gue Nubi nilberai Oke lah Oke itu dia guys Walaupun kalah Jadi itu dia gameplaynya Jadi disini saya akan Coba untuk menjelaskan Cara untuk mendapatkan tokennya Cara connect dompet Lalu cara untuk Penukarannya ya Jadi disini Cara pertama untuk Mendapatkan tokennya Ada di bagian Taks Taks ya Taks itu Misi gitu Taks Nah ini dia Kalian bisa Mengikuti misi hariannya Ini ya misi hariannya Wind 12 match Victory 5 loot Arena Jadi itu dia Cara pertama untuk Mendapatkan tokennya ya Yaitu di bagian Taks Selanjutnya Cara kedua Yaitu kalian bisa Mendapatkan tokennya Dengan hadiah dari Season reward ya Nah ini dia Season reward Season reward ini Jadi akan di reset Setiap Ini ya Setiap harinya ya Di jam-jam segini Untuk Peresetan Rankingnya Jadi kalian bisa Coba untuk bersaing Dengan pemain lain Untuk rewardnya Kalian bisa klik Di bagian Di bagian ini ya Season reward Nah ini dia untuk Reward dari token DMT nya Disini maksimal Sampai 401 Sampai Peringkat 500 Bisa mendapatkan Token 11 ini ya Tapi ini Saya rada aneh sih Disini 50 ribu token ya Jadi Misalkan Harga sekarang 1776 Kalau dikali 50 ribu Udah berapa 80 juta Anjir Jadi Saya juga masih belum Paham ya Apakah benar Atau tidak Jadi kita Lihat saja Nanti apakah kita bisa Ke 500 Keringkatnya Bisa mendapatkan Tokenya 50 ribu Kalau 50 ribu Anjir Gila banget sih Gila banget 88 juta Sekian Kalau benar Dikalikan ya 50 ribu Kali 1776 Itu harga token Sekarang Kita lihat saja Sih Tapi yang pasti Jangan terlalu Barap lebih Kita coba saja Untuk menyelesaikan Misi-misi ini dulu ya Misi-misi daily harian Daily tax Apakah benar Jadi Misi harian ini Akan di reset Setiap harinya Di jam 4 UTC 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 Itu berarti Tambah 8 jam Jam 4 5 6 7 8 11 12 12 12 12 Siang Oke Selanjutnya Cara untuk Connect wallet Kalian bisa menggunakan Metamask Ataupun Trust wallet Disini saya akan Tutorialkan Caranya Menggunakan Trust wallet Jadi kalian buka Aplikasi Trust wallet Yang belum punya Bisa download dulu Disini saya sudah ada Trust wallet Lalu pergi ke bagian Di apps Lalu kalian ketik di atas Dragon Master Nah ini dia Dragon Master Klik Dan jangan lupa Jaringannya ubah dulu Ke poligon Ubah dulu aja Sekarang jaringannya Ke poligon Klik website resmi Dragon Master Nah disini Cara untuk Connect walletnya Disini kalian Konekkan dulu ya Ke Websitenya Klik connect Connect wallet Nah Klik connect Oke Lalu selanjutnya Cara Untuk melihat Apakah sudah Tersinkronkan Kalian tinggal klik Yang ini Klik Nah disini Saya otomatis Terhubung ya Email saya Sudah terhubung Buat kalian yang belum Terhubung Sinkronnya Nanti kalian tinggal Klik aja ya Terhubungkan email Nanti tinggal Kalian masukkan Email Dan kirim Kode verifikasinya Nah nanti Tampilannya Seperti ini ya Kalau yang belum Dilingkan Atau disinkronkan Dengan emailnya Tampilannya seperti ini Klik connect wallet Nah ini akan Otomatis Hubungkan Oh iya Ininya apa Jaringannya Belum polygonnya Kalian harus mengubah Jaringannya ke polygon dulu Disini tinggal klik Tanda tangan aja Nah ini dia Tampilan yang Belum Disinkronkan Jadi kalian tinggal Isi email Yang kalian gunakan Untuk masuk Kedalam gamenya Kalian Masukkan disini Emailnya Klik Appnet robot Verifikasi Lalu klik Confirm Atau kalian bisa langsung Klik google mail Email ini ya Jadi tinggal pilih Akun google kalian Yang tadi kalian Mainkan di gamenya Jadi itu dia Cara untuk Connect dompetnya Oke selanjutnya Cara untuk Withdraw ya Cara untuk Withdraw Kalian Sama juga Bisa pergi ke Trustwallet Atau metamax Disini saya coba Trustwallet Lalu klik Di apps Lalu klik Quick swap Quick swap Untuk Penukaran dari Polygon Quick swap Quick swap Ini dia tulisannya Jangan lupa Jaringannya Ganti ke Polygon Jaringan ini ya Ganti ke Polygon Klik Quick swap Lalu klik Bagian Enter App Nah ini dia Untuk penukaran Dari token Bisa token DMT Atau token Totem Misalkan Kita akan Menukar token DMT Kalian bisa Masukkan Bisa klik ini dulu Lalu masukkan Smart contract DMT Atau smart contract Totem Disini untuk Mendapatkan Smart contract Bisa Melalui link Di deskripsi Atau bisa Di website resmi Dari dragon master Kita coba Lihat ke Website resmi Dragon master Nah ini dia Website resminya Kalian tinggal Ke bawah aja Scroll Untuk smart contract Ini dia Untuk DMT Untuk totem Ini dia Jadi kalian tinggal Klik ini aja Untuk meng-copy Ini Lalu nanti Pastikan Misalkan DMT Nah sudah Dikopy Tapi balik lagi Ke trust wallet Lalu klik Select a token Pastikan Di bagian Searching Nah ini dia Otomatis akan muncul Tokennya Tinggal klik aja Tinggal klik Ini dia Token DMT Akan ditukarkan Ke Matic Untuk penukarannya Bisa ke Matic Atau apapun Bebas Terserah kalian Disini kalian bisa ganti Misalkan ingin Ke USDT Nah Misalkan disini Kalian mempunyai 1000 Nah 1000 token DMT Disini Untuk harganya Sudah terjelas 117 Dollar Jadi sudah ada Ininya Convertnya Nah disini Kalian bisa lihat Oh disini Kalian bisa lihat Untuk Liquidity Provider Fee nya Menggunakan token DMT ya 5 Jadi kalian Kalau bisa Siapkan aja Polygon atau ETH ya Sedikit Takutnya disini Menggunakan Gaspi dari ETH juga Tapi kalau gak salah QuickSwap ini Gaspi nya Lewat Polygon sih Tapi untuk keterangannya Disini pun Ada bahwa Menggunakan Liquidity Provider Fee nya Menggunakan token DMT itu sendiri ya Lalu nanti Jika sudah berhasil Akan ada Di bagian ini ya Kalian juga harus Ini ya Memunculkan token DMT dan juga token Totem nya Di Interestual Kalian Agar kalian tahu Caranya Seperti biasa Klik bagian ini Lalu klik tambah Nah untuk menambahkan token Klik itu Tinggal pastikan saja Smart Contract nya Jaringannya pilih dulu Yang Polygon Pastikan Nah ini dia Tinggal klik Done ya Sudah berhasil Done Nah ini dia Keterangan Token DMT Akan ada di halaman depan Jadi nanti kalian tahu ya Jika kalian mempunyai token nya Atau tidak Atau kalian juga bisa Mengecek nya Di website resminya Nah aku naikkan dulu Kemudian profile Nah kalian juga bisa melihatnya disini ya Untuk keterangan token yang kalian punya ya Oh disini harus mengklaim dulu ya Berarti Agar token kalian nyampai ke trust wallet Kalian harus klik claim dulu nantinya Disini Jika token kalian sudah ada Klik claim ya Ada withdraw fee nya juga ternyata Untuk mengklaim 3% Lalu akan masuk Selama Paksimal 72 jam ya Nah ini dia Jadi sama ya Akan ada Withdraw fee ya 3% dari total token Yang kalian punya Oke Jadi itu dia Buat kalian yang ingin Withdraw Lalu connect dompet Sudah jelas ya Lalu Cara untuk mendapatkan token nya Dan mungkin itu saja ya Untuk tutorial kali ini Dari Dragon Master Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax